Ribuan warga desa sakian kecamatan Kumpi Ulu Kabupaten Moro Jambi dalam kondisi masih bertahan dan menduduki pintu kerbang masuk salah satu perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut. Tak hanya itu aktivitas kendaraan perusahaan yang biasanya beroperasi hingga Senin sore masih lumpuh. Ribuan warga desa sakian kecamatan Kumpi Ulu Kabupaten Moro Jambi pada Senin sore masih bertahan dan menduduki pintu masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Mereka tetap akan bertahan sebelum mendapatkan jawaban yang memberikan kepastian terkait status lahan warga desa sakian. Terkait konflik lahan antara warga dan pihak perusahaan yang telah berjalan hampir satu tahun lebih, di mana beberapa hari lalu warga juga sempat bersitegang dengan pihak perusahaan. Saat ini pemerintah Kabupaten Moro Jambi bersama instansi terkait, sejatinya telah membuat tim terpadu dan melibatkan semua unsur untuk pengukuran ulang lahan hak guna usaha, atau HGU yang digarap pihak perusahaan. Dan hasilnya telah dirilis oleh tim terpadu Moro Jambi. Kini warga desa sakian tinggal menunggu waktu somasi di meja pengadilan Moro Jambi pada tanggal 28 Maret 2023 yang akan datang. Sementara itu warga sampai saat ini akan terus bertahan. Sebelum mendapatkan kejelasan yang resmi dari pihak pemerintah Kabupaten Moro Jambi atau tim terpadu yang terkesan lompon dalam menangani permasalahan warga desa sakian. Sementara itu pihak kepolisian dari Polo Jambi dengan di backup Polda Jambi terus mengamankan situasi agar tak terjadi pentrokan antara masa dan pihak karyawan perusahaan.